Eh tapi ngomong-ngomong Pemirsa ada juga nih pasangan yang lagi siap-siap untuk mempersiapkan pernikahannya. Ada Andrew, Andika Pemirsa dan Tengku Dewi yang akan segera melangkah ke jenjang pernikahan sesudah mereka nih melalui 4 tahun ya pacaran. Kira-kira seperti apa persiapannya? Ini dia Pemirsa Lipatannya. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan, ternyata engkau... Kabar bahagia datang dari pesinetron Andrew Andika dan model cantik Tengku Dewi. Pasalnya pasangan selebritis ini dikabarkan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Hal ini terlihat dari video pre-wedding keduanya yang beredar di media sosial. Ditemui setelah mengisi sebuah acara televisi, pasangan yang telah lama menjalin hubungan ini mengaku memang telah menjelani sesi pemotretan di Pulau Dewata Bali menjelang pernikahan mereka beberapa waktu lalu. Lantas apa ya yang membuat keduanya untuk memilih Bali sebagai lokasi sesi pemotretan pre-wedding mereka? Iya kita mau menikah. Apa? Yang jelas tahun ini. Yang jelas tahun ini dalam waktu dekat jadi minta doanya semuanya semoga lancar sampai hari hamil. Kalau pre-wedding kita kemarin di Bali bulan Januari, kita sempat stay di sana dua mingguan untuk shooting foto dan videonya. Dipilihin sama orangnya sih? Enggak sih, jadi lebih karena kita berdua suka traveling dan kita suka Bali banget. Jadi waktu pacaran kita juga sering banget ke Bali, terus punya teman-teman di Bali juga dan kebetulan endorsementnya dari Bali sih. Enggak, emang karena Bali banyak tempat-tempat bagus ya. Kau tahu sejak pertama bertemu, terbayang senyumin dari matamu. Kau berikan tatapan cinta untukku, jatuh cinta. Seperti pasangan lain yang memimpikan sebuah pesta pernikahan yang digelar secara meriah, kedua sejoli ini justru hanya menginginkan konsep pernikahan yang tak terlalu mewah, tapi tetap mempunyai unsur modern. Lalu sudah sejauh mana persiapan pernikahan mereka? Kucinta kau, kucinta kau. Ini konsepnya simple aja sih, simple wedding, modern wedding. Persiapannya udah 80%, karena ini bukan yang big wedding, kita cuma undang orang-orang terdekat sama keluarga, teman-teman. Jadi persiapannya simple sih, enggak riba. Meskip telah menjalani hubungan empat tahun dan melewati kerikil-kerikil tajam dalam menjalin hubungan asmara mereka berdua, membuat pasangan ini merasa yakin untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ya pasti adalah deg-degan, tapi lebih ke... Karena kita pacarannya kan bukan cuma sebulan, dua bulan ya, udah empat tahun lebih deg-degannya, lebih kayak waktunya aja sih, soalnya dia kan sibuk ya syuting segala macem, lebih keburu enggak dan lain-lain. Apa ya, kita udah saling club, kita udah ngelewatin semua yang udah kita laluin, dan akhirnya kita memikirkan, apa nih step berikutnya gitu loh, akhirnya yaudah kita menikah. Ya samalah, udah ngejalanin empat tahun, udah tahu bukan cuma baiknya doang, hal-hal buruk dari Endro juga aku udah tahu. Jadi niatnya sih ke jenjang yang lebih diridoi Allah lagi, dengan pernikahan, pengen punya ngomongan juga, dan lain-lain, dan umur juga sih pak. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton